Intro Untukmu yang duduk sambil diskusi Untukmu yang biasa bersafari Di sana Di gedung DPR Wakil rakyat kumpulan orang hebat Bukan kumpulan teman-teman dekat Apalagi Di sana Wamili Di hati dan lidahmu kami berharap Suara kami tolong dengar lalu sampaikan Jangan ragu, jangan takut, kadang menghadang Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam Tantong safariu kami titipkan Masa depan kami dan negeri ini Dari Sabang Sampai Merauke Saudara dipilih bukan di Lodre Meski kami tak kenal siapa saudara Kami tak sudi memilih para juara Juara diam, juara, hee juara Wakil rakyat seharusnya meragia Jangan tidur waktu sidang soal lagi Wakil rakyat seharusnya meragia Wakil rakyat bukan paduan suara Wakil rakyat bukan paduan suara Hanya tahu nyanyian lagu setuju Wakil rakyat seharusnya meragia Jangan tidur waktu sidang soal lagi Jangan tidur waktu sidang soal lagi Jangan tidur waktu sidang soal lagi Wakil rakyat bukan paduan suara Hanya tahu nyanyian lagu setuju PEMIRSA 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 Nah untuk menjawab ini kita dengarkan tanggapan Ketua Komisi 1 DPR Papua Barat Bapak Abdullah Gasang Yang digambarkan di dalam lagu itu yang memang realita dari keseluruhan fakta yang hari ini ada bahwa Kebanyakan kita dari anggota DPR itu setelah terpilih lalu kemudian menghilang nanti muncul di 5 tahun terakhir Nah sehingga lagu itulah yang mengekspresikan menggambarkan secara keseluruhan anggota DPR Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa tidak semua anggota DPR itu seperti itu Ya misalnya yang saya lakukan hari ini sejak dilantik sampai dengan hari ini Intensitas kegiatan-kegiatan politik, sosial, kemasyarakatan itu terus berjalan sampai dengan hari ini Dan sungguh saya yakin dan percaya bahwa semua anggota DPR juga pasti melakukan hal yang sama Mungkin saja ada yang terekspos, ada yang tidak terekspos, nah itu mungkin kembali kepada masing-masing anggota DPR Nah yang saya lakukan misalnya itu artinya bahwa untuk mau memastikan kepada masyarakat kita bahwa tidak semua anggota DPR itu seperti yang digambarkan di lagu itu Di Partai Kebangkitan Bangsa itu tagline utama bahwa berpolitik itu adalah ibadah Nah sehingga jabarannya berpolitik itu ibadah kita jadikan ranah politik itu, akses politik itu sebagai lahan untuk kita melakukan berbagai aktivitas ibadah Dalam pengertian bahwa ibadah itu bisa kita melakukan banyak hal baik Dengan jalur politik, dengan akses politik yang juga seringkali saya sampaikan begini bahwa Dengan kita berpolitik itu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak ada menjadi ada Itu hanya bisa dilakukan melalui akses politik Nah sehingga kalau kita niatkan berpolitik kita untuk ibadah, maka berkesempatan kita misalnya saya menjadi anggota DPR Sesungguhnya ini adalah kesempatan bagi saya untuk melakukan, kesempatan bagi saya untuk melaksanakan berbagai kesempatan beribadah Sesuai dengan yang saya anug misalnya, banyak melakukan hal baik itu adalah kesempatan saya Karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk menjadi anggota DPR Jadi kalau saya hari ini dari sekian banyak ratusan orang yang calon anggota DPR Boko Barat Kemudian saya salah satu yang dipilih, itu artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada saya Untuk memperbanyak amal ibadah melalui jalur politik yang hari ini saya lakuin Sehingga yang saya lakukan itu, itulah kesempatan saya untuk melakukan ibadah Karena DPR ini kan hanya 5 tahun Kalau kita 5 tahunnya kita tidak memaksimalkan betul Waktu kesempatan, potensi, akses yang kita punya, maka sangat rugi bagi kita Dan sudah pasti itu kerugian juga bagi masyarakat Masyarakat ini kan menaruh harapan memilih kita menjadi anggota DPR Berharap suku kiranya kita menjadi anggota DPR dengan fungsi yang melekat dalam fungsi kelembagaan kita Harusnya kita kembali turun ke masyarakat, kita lihat mereka Itu harapan yang mereka harapkan untuk bisa dapat Jadi kalau kita tidak memanfaatkan itu, kerugian kita tidak melakukan ibadah Kerugian juga bagi mereka tidak mendapatkan akses manfaat politik itu sendiri Soal pencitraan yang kemudian dikaitkan dengan media ini yang juga bahwa penting bagi kita Kenapa harus dimediakan? Karena kita DPR ini terkadang dilematis Misalnya yang kita DPR lakukan Kalau kita publis di media, nanti dibilang pencitraan Nah kalau seandainya kita bikin kegiatan banyak tidak dipublis, nanti dibilang lagi Kalau DPR ini kerjanya apa? Jadi memang posisi kita tuh posisi serba salah dilematis Dipublis bilang pencitraan Tidak dipublis, nanti masyarakat bertanya baru DPR kamu kerja apa? Nah, mumpung ini fasilitas IT itu ada dan diberikan kepada kita Kenapa kita tidak gunakan? Penting juga kita publikasi kepada masyarakat Supaya masyarakat tuh tahu bahwa Satu, oh anggota DPR yang kita pilih ini Dia benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR Sehingga masyarakat tadi yang memilih, alhamdulillah saya puas Saya pilih dia, dia benar-benar menjalankan tugas dan fungsi dia menjadi seorang anggota DPR Tugas parlemen, tugas lapangan, dia lakukan Yang kedua dengan adanya publikasi itu Sekaligus untuk mencitrakan lembaga DPR ini Bahwa ternyata DPR itu tidak seperti yang disampaikan Seperti yang digambarkan di lagu itu Bahwa DPR itu hanya duduk diam Dengan begitu bahwa masyarakat tuh tahu bahwa Oh ternyata mereka DPR ini kerja Jadi fungsi kita memediakan itu sebenarnya maksudnya seperti itu Jadi kita gunakan betul fasilitas media yang ada Dalam rangka untuk yang saya sampaikan tadi Nah kalau teman-teman DPR misalnya yang lain saya bilang di awal Ya bisa saja mereka itu melakukan berbagai aktivitas politik, sosial, kemasyarakatan, politik, keberpihakan, politik, kemanusiaan Mereka juga melakukan hal itu Tetapi juga mungkin mereka tidak publikasi Sehingga masyarakat beranggapan bahwa oh mereka tidak bekerja Mereka tidak berpihak kepada masyarakat Itu bisa saja tergantung dimediakan atau tidak Tapi memang juga tidak bisa dipungkiri Ada juga yang memang ketika terpilih Dia diam sampai dengan apa namanya Nanti di tahun kelima baru kemudian dia muncul Itu juga memang banyak juga yang kita temui seperti itu Tapi saya juga tidak menyalahkan siapa-siapa Yang paling penting bagi saya Saya melakukan sesuai dengan Voksi kapasitas yang saya melekat pada diri saya Itu saya yang melakukan Yang penting bahwa manfaatnya itu Betul-betul dirasakan oleh masyarakat Nah kalau kembali lagi soal pencitraan tadi Bahwa Nah kalau misalnya orang bilang pencitraan Bagi saya seandainya nih kalau mereka Pencitraan Ya tidak masalah kalau dibilang pencitraan Yang penting manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Kalau percuma misalnya orang bikin pencitraan Tapi sekedar pencitraan lalu kemudian tidak ada manfaatnya Jadi kalau orang mau bilang saya pencitraan Ya tidak masalah Yang penting manfaatnya ada Ya kan jadi mau bilang pencitraan Tapi yang penting manfaatnya ada Perang media ini sungguh sangat luar biasa Dunia ini tanpa media bukanlah apa-apa Justru lewat media inilah yang menginformasikan Berbagai hal yang terjadi dunia Jadi harapannya tentu di ulang tahun yang ke-12 CWM Sorong ini Dapat mengedukasi Tetap independen Dan memberikan edukasi Kepada seluruh lapisan masyarakat Secara khusus yang berada di kota Sorong Nah kalau khusus di wilayah Sorong dan sekitarnya ini CWM ini selalu terdepang terpercaya Dan memberikan banyak informasi Itu sebabnya Banyak masyarakat kota Sorong itu bisa memahami Soal banyak kegiatan-kegiatan Yang misalnya saya lakukan itu Sesungguhnya lewat CWM Betapa pentingnya peran CWM Dalam hal memberikan pemberitaan Kepada seluruh lapisan masyarakat Secara khusus yang berada di kota Sorong dan sekitarnya Sehingga ke depan Jauh lebih baik Lebih terdepan dan terpercaya lagi Semoga CWM tetap jaya Selalu di hati CWM Terima kasih telah menonton! Saya Brigadir Jenderal TNI Kawan Erawan Dan Rem 181 Beserta seluruh jajaran Korem 181 Prajavira Tama Mengucapkan selamat hari jadi Kepada CWM channel yang ke-12 Tahun 2022 Semoga selalu eksis Dan tetap memberikan yang terbaik Tetap semangat Berdeka! Saya Arwi Janti Kepala Inspektora Kabupaten Sorong Mengucapkan selamat hari jadi Kepada CWM yang ke-12 tahun Semoga selalu eksis Dan tetap memberikan yang terbaik Saya Dr. Ferdinand Rizamasu SEMSC AGR Mengucapkan Selamat hari ulang tahun Kepada CWM channel Yang ke-12 tahun Semoga CWM dapat menjadi penyiar Lokal yang tetap eksis Dan tetap memberikan tampilan Yang terbaik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!